Salam jumpa para pecinta catur, jumpa lagi dengan saya Swaji, kini kita akan bahas bersama gempuran terhadap pembelaan Sicilia yang penuh komplikasi yang dimainkan oleh Vasilius Kontranias saat berhadapan dengan Siu Desun pada turnamen catur kialat Aeroflot Open di Moskow tahun 2011. Bagaimana jalannya permainan? Mari kita saksikan bersama. Kontranias mengawali permainan dengan E4 dan Siu Desun membalas dengan C5. Sebuah pembukaan Sicilia dan permainan berlanjut dengan kuda F3, D6, pion D4, pion pukul pion, kuda pukul pion, kuda F6, kuda C3, A6. Sebuah tipe pembukaan Sicilia variasi Nadov. Pada posisi ini banyak pilihan bagi putih, diantaranya gajah G5, gajah E2, gajah E3, gajah C4, pion F3. Dan putih memilih pilihan yang paling populer, yaitu gajah G5. Pada umumnya, hitam memilih langkah pion E6. Untuk memperkuat pusat, memberikan kesempatan gajah F8 untuk berkembang ke E7. Namun kali ini, hitam memilih kuda BD7, yang juga langkah cukup populer. Setelah pion F4, hitam melangkah pion E5, yang membuat peta F5 jadi tampak ideal buat kuda di D4. Kuda F5, Menteri B6. Menekan pion B2, dan mengontrol lajur A G1. Untuk mengegang raja putih, agar tidak rokada saya beraja. Menteri F3. Ini saya kira sebuah langkah yang lemah, mengingat membuat sayap Menteri jadi rapuh. Langkah yang layak dipertimbangkan adalah gajah C4, atau Menteri D2. Kembali. Menteri bukul pion. Benteng B1. Menteri bukul pion. Hitam tambah unggul. Sementara serangan putih di sayap raja belum cukup tangguh. Gajah C4. Kuda pukul pion. Rokade. Sebenarnya, langkah sederhana kuda pukul kuda adalah bagus buat hitam untuk menjaga keunggulannya. Namun itu tidak dilakukan hitam. Dan memilih langkah. Menteri pukul kuda. Menteri pukul kuda. Kini buah-buah putih yang sudah cukup berkembang menjadi aktif serta agresif. Meskipun secara kuantitas atau jumlah nilai buah, putih kalah. Kuda C5. Dan pada posisi ini, putih punya langkah pengorbanan yang bagus. Gajah pukul pion. F7. Skat. Raja pukul gajah. Menteri D5. Skat. Raja E8 adalah langkah sederhana untuk mengamankan raja hitam. Namun rupanya hitam membuat langkah lemah dengan gajah E6. Yang membuat pion penting B7 menjadi target empuk bagi benteng putih. Benteng pukul pion. Kuda pukul benteng tentunya berbahaya mengingat jawaban berikut. Raja ke E8 atau G6 akan mati dalam dua langkah. Untuk itu hitam harus melangkah pion pukul kuda. Pion pukul pion. Skat. Raja G7. Menteri pukul gajah. Dan menteri putih bersiap memberi skat mat di F7. Kembali. Raja G8. Dan putih melanjutkan pengorbanan dengan benteng pukul pion. Hanya ada satu langkah untuk menjawab skat benteng yaitu gajah pukul benteng. Yang membuat peta E7 ideal bagi kuda karena penjagaan peta ini oleh gajah sudah tidak ada lagi. Kuda E7 skat. Sebuah tatik deflection yang bagus untuk memaksa raja hitam menuju lajur F yang panas. Bila raja ke F8, maka putih bisa menjawab dengan pion pukul pion. Skat. Raja E8. Menteri pukul benteng. Raja D7. Menteri C6 skat. Raja D8. Kuda D5 skat. Gajah F6. Gajah pukul gajah. Skat mat. Kembali. Untuk itulah, putih melangkah raja F7. Pion pukul pion. Skat. Untuk memberi jalan benteng putih menekan raja hitam. Gajah F6. Benteng pukul gajah. Skat. Raja pukul kuda. Menteri pukul pion. Dan hitam menyerah. Mengingat akan terjadi skagmat dalam dua langkah. Demikianlah para pecinta catur video ulasan kali ini. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.